Jalani pemeriksaan, ini delapan potret Fadel Bajideh yang tampil percaya diri dengan tebar senyuman. TikTokers Fadel Bajideh akhirnya mendatangi Polres Metro, Jakarta Selatan, pada Jumat 4 Oktober. Kehadiran Fadel Bajideh kali ini memberikan kesaksian mengenai kasus dugaan aborsi ilegal yang dilakukan kepada Laura Meizani atau Loli, anak Nikita Mirzani. Fadel Bajideh tidak datang sendiri, ia didampingi oleh kuasa hukum Rasman Arif Nasution dan keluarganya. Tampak dalam sejumlah unggahan di media sosial, Fadel hadir dengan tampang percaya diri. Sesekali dirinya menebarkan senyuman ke kamera. Tampil dengan setelan rapi dan formal ini delapan potret Fadel Bajideh saat jalani proses pemeriksaan, sebagaimana Brilio.net rangkum dari berbagai sumber. Keluar dari mobil Fadel Bajideh tampil lebih formal dengan menggunakan kemeja dan sesekali dirinya menebar senyuman. Kali ini Fadel hadir ditemani dengan tim yang terdiri dari sebelas orang. Tujuannya hadir yaitu menghormati panggilan dan mengklarifikasi laporan dari penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Alhamdulillah hari ini saya bersama dengan tim lebih kurang yang terdaftar sebelas orang. Kami telah menghadirkan dan menghormati panggilan klarifikasi dari penyidik Polres Metro Jaksel terkait dengan laporan dari saudari NM. Ya ucap Rasman dikutip Brilio.net dari TikTok Elviga. Dalam pemeriksaan ini, Rasman mengungkapkan tiga poin penting yang berkaitan dengan Fadel. Pertama yaitu meminta tolong agar berita mengenai Fadel dibuat secara berimbang. Kedua yaitu Rasman meminta agar semua pihak menghormati proses hukum yang berjalan. Ketiga Rasman memberikan pesan kepada pengazara lain untuk memberikan pandangan hukum yang benar. Jangan hanya kebencian kepada penasihat hukumnya. Jangan ganggu pekerjaan saya, eh ujar Rasman. Dan laporan kemarin NM terhadap saya dan tim itu kami anggap nothing. Nanti akan kita buktikan, eh jelas Rasman.